Masih dalam rangkaian acara reuni kecil kami, hari kedua ini kami mau kulineran ke pasar tradisional yang terkenal di Malang Namanya pasar Oro-Oro Dowo, nah disini itu pasar tradisional tapi banyak kuliner yang terkenal ada disini Jadi tidak cuma jual sayur mayur saja tetapi disini adalah tempat kuliner yang wajib dikunjungi jika kita pergi ke kota Malang Yang pertama kita mau beli adalah kue lumpur, kue lumpur disini konon kabarnya adalah salah satu kue lumpur terenak di kota Malang Nah ini belinya antri, pakai dicatat nama terus nanti ditinggal dulu nunggu berjam-jam disini Nanti kita lihat ini kue lumpurnya dibuat dari bahan-bahan yang premium ya kawan-kawan Makanya ini harganya ya lumayan lah ya, satu biji itu Rp6.000 Tuh, dia pakai butter dan bahan-bahan yang memang dari wanginya aja kecium gitu loh, memang beda ini Jadi antriannya, nah ini tempat masaknya seperti ini ya Nah kemudian kita jalan lagi yuk, lihat nih jajan pasarnya Nah disini juga ada penjual onde-onde, onde-ondenya langsung dibuat disini dan langsung digoreng dan jadi fresh Kemudian ada bakso goreng juga yang fresh langsung digoreng di tempat Nah kemudian kita jalan-jalan, lihat ini pasarnya seputarnya Nah kemudian ketemu lagi nih yang rame-rame antri Ternyata ini nasi bakar kawan-kawan Wah makanya dari jauh udah kecium Enak sekali ini nasi bakarnya Nah berikutnya Nah kita ketemu kawan-kawanku ini Rukun sekali Kalian ini makan bersama Menunya nasi buk ini ya, nasi buk madura Ini terkenal juga, ini antriannya ya ampun Luar biasa, ini semakin siang semakin antri Disini ada bubur madura Jadi ini loh bubur yang ini loh Yang ya manis-manis kan Ini ada, kemudian juga ada nasi buk maduranya Tempat ini semakin siang semakin rame kawan-kawan Nah ini sudah dicoba Bubur maduranya Enak sekali itu Memang beda rasanya Karena kita kuliner Jadi memang icip-icip ya Jadi kita makan Satu untuk Bersama-sama Supaya bisa mencicipi semua kuliner yang ada Hmm so yummy Enak sekali Ibu-ibu kalau ke pasar Tidak lengkap rasanya Kalau tidak belanja ya kawan-kawan Nah inilah hasil dari belanjaan kita hari ini Jadi nanti pulang reuni ke kota masing-masing Sudah siap untuk masak Sayur, buah, bumbu dapur, kerupuk, jajan, camilan semua sudah dibeli Nah ini ya Nah ini ya gudek Jogja Wah itu tadi Berkumpul seperti ini Semoga hari-hari ke depan kita semua masih bisa berkumpul seperti ini ya kawan-kawan Dalam keadaan yang sehat dan bahagia Setelah bersantai sejenak di penginapan Kita cus berikutnya Ke Klenteng Malang Ini Klenteng Tetapi di tempat parkirannya itu Adalah pusat kuliner Salah satu yang terkenal di kota Malang Kawan-kawan Jadi di sini Ada menu-menu halal dan non-halal ya Ada bakwan Ada sate babi Ada cuimi Kemudian yang halalnya itu terkenal sekali adalah Rujak dan kolak Di sini ada penjual OT-OT juga Kawan-kawan Terus kemudian Di sampingnya itu Adalah cuimi malang Yang di ujung sana itu rujak dan kolaknya Nah ini bisa sepuasnya ada makan apa saja yang Semua enak di sini Jadi Tidak usah bingung tinggal pilih saja Ini cuiminya Kalau perlu dibeli semua Nanti di icip-icip Seperti itu Ini Aku Ke penjual Rujaknya ya Itu kolaknya itu Nah yang disana Rujaknya Ini antri loh Kawan-kawan Kalau mau beli ini Ya ampun Yuk balik lagi ke Yang jual OT-OT ini Lihat itu caranya bikin Nah seperti itu Jadi Ini bisa dicontek kawan-kawan Cara ngisinya Cakep Ini OT-OT porong itu loh Yang isinya tiram Kemudian ada rumput laut Seperti itu Terus tepungnya dari Tepung kedelai Itu loh Nah kawan-kawanku Acara reuni Hari kedua ini Berakhir sampai di sini Jadi ini adalah Destinasi kuliner kita Yang terakhir Untuk kemudian Kita kembali Ke kota masing-masing Semoga Di hari-hari Kedepan Kami masih Diberikan Kesehatan Untuk bisa Berkumpul kembali Reuni kembali Makan-makan lagi Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Comment Like And share Youtube channel Harian Mama Lina Ya Kawan-kawan Sekali lagi Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Doa Doa Doa